Intro Halo sahabat Kompas.com Kita balik lagi di Sporty Seperti olahraga terkini Kali ini kita akan membahas Pertarungan di seri A Yang lagi rame ya Bersama Bung Sem Halo pak kabar Sem bagai sekarang? Baik sekali Bung Virzi Pengamat sepak bola Italia di Kompas.com Sem, kemarin ada hasil yang luar biasa ya Di Italia Inter-UV itu gimana? Inter-UV ini sangat menentukan ya Derby di Italia Derby di Italia berjalan seperti biasa Dengan ketat, dengan seru Tapi hasilnya sudah bisa diprediksi menurut saya Sudah bisa diprediksi nih Jadi bukan kejutan Bukan kejutan lagi karena kita tahu semuanya Inter musim ini sangat dominan Mereka kayak punya liga sendiri Levelnya sudah beda dengan Sendiri dong, main sendiri Dengan tim-tim yang lain Karena tim ini sudah kayak Sudah matang banget Di bawah kepelatihannya Si Simone Inzaghi Setelah Dengan Mercato yang luar biasa Di awal musim Ternyata Berdampak luar biasa Buat kinerja inter musim ini Mereka musim ini Di awal musim kehilangan pemain Yang gak main-main loh Ada Aydin Zeko dilepas Musim ini Yang andalan musim lalu Banyak gol Yang dibikin oleh Zeko Kehilangan juga di sektor belakang Ada Andre Onana Dijual dengan harga yang Sangat menguntungkan Sangat Sangat Good value ya Buat Inter ya Untuk menjual Onana Dan Keeper dengan clean sheet terbanyak ya Di KCM Dengan cerdas mendatangkan Jan Somer Jan Somer Dan Somer ini juga Langsung Meskipun gaya bermainnya Beda dengan Onana Tapi langsung dapat tempat Di tim utama Inter Ngecun Dia jadi andalan Dan kini Cuman kebobolan 10 gol Mungkir sih Di Serie A Tim dengan Kebobolan paling sedikit Ya Inter ini Baru 10 kali kebobolan Dari Cuman 22 pertandingan Wow 10 ya Itu Luar biasa banget Dan kemarin terbukti Lawan Iventus Juve Kesulitan sekali Membuat peluang Ke Ancaman kegawangian Somer Sampai Marco Materazzi bilang Kalau Cansiri kemarin Isinya adalah Sekitar 70-an ribu penonton Plus Somer Plus Somer di Cansiri Ngehe juga ya Namanya juga Materazzi Ngehe Namanya juga Materazzi Tapi di atas lemahan Bukan gitu Bukan Materazzi Tapi di atas lemahan Emang itulah faktanya Juventus kesulitan Untuk menciptakan peluang konkret Di sisi lain Inter sebenarnya bisa menang Dengan lebih meyakinkan Tidak cuman 1-0 Beberapa kali chestnya Begit penyelamatan Dia bilang umpan Kahanoglu itu Seperti ibarat Melihat Xabi Alonso Atau Juan Sebastian Ferron Melepas umpan Apakah Siapapun yang Mempunyai ide pertama Untuk mainin Kahanoglu Sebagai Deep playing playmaker Itu mungkin Orang terpintar Di Italia sekarang ini Kemarin Kemarin ada komentar Bagus dari Fabio Capello Dia ngomentarin Soal Kenapa Milan Musim ini Agak susah Performanya Turun Karena mereka Kehilangan Mesin Bagus Di lini tengah Capello Menyorat Disitu Milan Melepas Frank Gessie Melepas Cahalano Dan juga Sandro Donali Itu mesin Semua di lini tengah Milan Lepas semua Itu dalam Satu window Enggak Kahanoglu duluan kan Waktu habis Juro 2020 Kahanoglu dilepas Terlalu gratis Dan Itu jadi berkah Buat Inter ya Tetangga Milan Dan sekarang Kahanoglu punya Kehidupan baru Di posisi barunya Sebagai registra Kalau orang Italia bilang Di depan Di depan garis pertahanan Inter Disana dia Bagus Jadi pembagi bola Waktu di Milan Dia banyak dimainin Lebih ke depan Nomor 10 ya Iya nomor 10 Trek quartista Tapi di Inter Karena dulu ada Christian Eriksen Tidak dalam kondisi terbaiknya Akhirnya Simone Inzaghi Waktu itu Berpikir Ada kemungkinan Kahanoglu bisa Ditempatin Di depan garis pertahanan Dan ternyata itu efektif Kahanoglu berkembang Di posisi itu Dia main bagus Bahkan dia Musim kemarin Udah Nyingkirin Marcelo Brosovic Jadi Brosovic Jadi tadangan Akhirnya pindah ke Al Nasser Jadi Jadi sebuah transfer Yang master stroke Sekali lagi dari BP Marota BP Marota Dia sekali lagi Datangin pemain gratis Tanpa biaya Tapi impactnya ke tim Sangat luar biasa Selanoglu Seperti Bung Virsi Tadi bilang Operanya itu Bisa melesat Seperti peluru Di Marco di kiri Yang diterusin ke tengah Peluru Keren banget Dan secara value for money Ini dibilang Mungkin yang terbaik Di seri A Dalam beberapa tahun terakhir Karena Tadi Sam udah bilang Gratisan Kalau gak salah Gajinya 5 juta euro Per tiga musim Apa gimana Iya betul 5 juta euro Dan ini Sekali lagi membuktikan Inter itu Dominan musim ini Karena mereka tahu Mereka bagus Karena pembelian Aktifitas transfer mereka Sejak awal musim Bagus Bisa dibilang Inter ini Sudah jadi juara Di Waktu bursa transfer Kemarin ya Dia datengin Kita tahu Inter datengin Markus Turam Itu juga gratis Dari Borussia Munchen Gelaba Waktu itu Saingannya AC Milan Tapi Milan gak berani Bayar dia lebih tinggi Dan kebetulan juga Turam prefer ke Inter Disarankin bapaknya Lilian Turang Jadi akhirnya Pindah ke Inter Dan terbukti juga Dia langsung Detail dengan Permainan Inter Sekarang sudah 7 asis Di Inter Dia jadi partner Yang bagus Buat Lautaro Yang lebih mobile Ya karena Waktu kemarin Turam naik Kan pesaingnya Adalah Kolomwani Randall Kolomwani Randall Kolomwani Dibeli Paris Mahal-mahal Tapi impactnya Masih jauh-jauh Lebih besar Si Turam sekarang Dengan power Yang dia punya Dengan kerjasama Bagusnya Di lini depan Satu lagi Pembelian yang bagus Juga David Ever Ateci ya Di Inter Jadi dia memberi Kedalaman di lini tengah Juga ketika Nicolo Barilla Mungkin gak dalam Kondisi yang terbaik Atau dia lagi cedera Jadi Inter ini Tim yang sangat Dalam Sangat lengkap Dan pelapis-pelapisnya Masih bisa diandalkan juga Ada Juan Cuadrado Yang kayaknya Sudah habis di Serie A Tapi di satu momen Dia akan dibutuhkan Alexis Sanchez Masih bisa Ada perannya juga Ada di depan Juga ada Marco Arna Taufik Yang kadang dimasukkan Cimoni Inzaghi Pada menit-menit akhir Jadi tim ini sangat dalam Dibangun dengan Konsep yang jelas Dan setelah Terutama saya menyerut Sejak Inter kalah Di final Liga Champions Saya banggir sih ya Tim ini makin kuat Makin percaya diri Dan punya kepercayaan Bahwa Inter bisa melawan Tim-tim yang lebih mapan Oke Dengan apa yang mereka punya ya Mungkin secara finansial Susah bersaing dengan Klub besar lain Di liga lain Tapi mereka mendatangkan Itu tadi Transfer-transfer cedas Yang kayaknya akan disusul oleh Adel Taremi Mehdi Taremi Mehdi Taremi Dari Porto Dan juga jangan lupa juga Pior Zelensky Dari Napoli Oh Zelensky itu bagus Gue selalu lihat tuh Gue suka si Zelensky ini Dan Napoli lagi Acak-acakan sekarang ya Dan itu sangat bisa Dimanfaat oleh Maruta Namanya juga dia ngerti Soalnya ya Itu sudah terbukti Kualitasnya Juru transfer Juventus kita tahu Di bawah berapa kali Juara skudet itu Karena transfer-transfer Belihan Maruta Salah satunya Andre Apirlu di Rekrut Daliminan Dan terulang lagi Dikira sudah habis Waktu itu ya Ternyata Bukan hanya sudah habis Tapi masih bisa membawa Ke berbagai gelar Nah sekarang Kalau kita ngomongin Sam Peluang juara nih Gue lagi nyorotin Kemarin lagi lelat Klasemen nih Inter kan sekarang 57 poin Dari 22 pertandingan Juventus 53 poin Dari 23 pertandingan Saat kita rekaman nih Tapi Inter itu Sudah main 5 kali Lawan tim 5 besar Klasemen Hasilnya adalah 4 kemenangan Dan 1 seri Itu tandang 1-1 Juventus Pesaing terdekat mereka Juventus Itu kalau kita lihat 5 kali ke 5 tim besar 5 tim penatas Klasemen ya Sahabat Kompas.com Dan hanya menang 2 kali Seri 2 kali Dan kalah sekali Kemarin di Kandang Inter itu Ini gimana Sam Apakah Udah nih udah Udah jelas Kasih aja profinya Ia saya bilang tadi ya Inter punya liganya Seperti punya liganya sendiri Mereka sangat superior Dan memenangi Laga-laga head to head Dengan rival Iya karena kalau di Itali head to head Jadi virtually 1 poin ya Tambahan 1 poin Tapi sekarang nanti Untuk penentuan Scudetto Misal ada poin yang sama Akan ada Spareggio atau Playoff Oh gitu Sekarang pakai Playoff Iya untuk penentuan Scudetto Mulai musim kemarin ya Mulai musim kemarin Oke Nice ya Jadi memang Fabio Capello juga bilang The Scudetto has never in question Tak bisa di Pertanyakan Kali ini Karena itu tadi Pesaing-pesaingnya Kurang bisa Bahkan Tadi Sam sempat bilang Juventus ini Ada kemungkinan Menurut lo bisa Bahkan disalib Dari bawah Iya ada AC Milan disitu Yang Memang bisa Sam Iya kemungkinan bisa aja Karena Secara pengalaman Secara kedewasaan Tim Milan lebih bagus ya Menurut saya ya Karena Juventus ini kan Tidak bisa dimungkiri Allegri udah bilang berkali-kali Tim ini tim muda Tim muda Tim sangat muda Beberapa Beberapa Pemain yang dimainkan Allegri musim ini itu Jebolan Juventus next gen ya Yang kita tahu Yieldis Kenan Yieldis Ada Andrea Cambiaso Dan kita tahu Belum banyak Pengalaman di level tertinggi ya Jadi Juventus ini masih dalam Masa rebuilding squad Dan Allegri sendiri Waktu dibilangin Kalau Juventus ini Tim yang Levelnya Pengajar Scudetto Dia membantah itu Karena Juventus ini tim yang Masih butuh waktu Butuh pengalaman Ada yang bilang Itu adalah trick allegri Buat membandingi Inter Karena nanti terpeleset Tapi secara fakta Memang Juventus ini adalah Tim yang masih relatif muda Walaupun disana Memang ada pembelian-pembelian Mahal ya Bung Firzi Ada Dujuan-dujuan Telahovic Yang dibeli pada musim-musim sebelumnya Tapi tidak bisa dimungkiri Bahwa Pemain-pemain yang lain Ini masih butuh waktu Untuk menemukan Sinarnya Kalau Milan nanti ada beberapa pemain Milan yang bangkit kembali dari rehabilitasi cedera Timnya sudah lengkap Saya pikir ya Ada peluang Milan untuk naik ke posisi 2 Menempel Inter Walaupun Inter saya pikir akan sulit dihentikannya Lu sebagai Milanisti Akhir musim Pioli in atau pioli out? Saya pikir saya kasih kesempatan dulu lah Untuk menyelesaikan musim terutama ya Oh yang penting selesai musimnya dulu Karena Untuk ganti pelatih di tengah musim Akan sangat susah Untuk menemukan stabilan Dan pioli ini terkenal Ini kan Julukannya Il normalizzatore Apa tuh? Dia biasa Untuk menormalkan kembali situasi Ketika situasinya Kayak udah genting Kayak udah pioli out Pili out Pili out Setelah itu menang Menang Tapi ternyata menang lagi Menang lagi Dan sekarang Milan lumayan stabil Dan dia bilang Kalau Milan di 2024 ini adalah Milan levelnya Inter sama Juventus Dia udah mulai menemukan percayaan diri Saya pikir kalau Milan pemain-pemainnya Udah kembali dari cedera Dan kasus cedera gak sebanyak Di paruh pertama musim Yang mencapai 20an lebih Kasus cedera itu udah gak masuk akal lagi Saya pikir Milan punya kan Untuk bersaing dengan Juventus Di posisi runner up ya Oke nice Ya begitulah Sahabat Kempas.com Bincang-bincang singkat bersama Sam Soal kan seri A juga Bagaimana Inter Bagaimana Milan Mungkin bisa menyalip Juventus Kalau kata Sam menjelang akhir musim Nah kita akan lihat aja Bagaimana ke depannya Silahkan tulis di kolom komentar kalian Bagaimana penilaian kalian Terhadap penampilan hebat Inter musim ini Dan juga Juventus Dan juga Milan Sampai kita ketemu di Sporty berikutnya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton!